Bermodalkan kartu identitas pers, Alivia Akbari berusaha memeras seorang pengusaha. Warga Purwakarta Jawa Barat ini menguntit pengusaha tersebut yang masuk ke hotel bersama seorang perempuan. Pelaku memfoto kejadian tersebut lalu mengancam akan memuat ke media masa jika pengusaha yang dikutitnya tak mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Jengah dengan perbuatan pelaku, korban kemudian melaporkan kepada petugas. Murus yang digunakan oleh tersangka ini adalah seperti menembak jatah sekuda. Jadi metodenya random, acak. Ketika dia melihat orang lain yang tidak semestinya ada di kamar hotel, dia mengikuti. Mengikuti sang calon korban tersebut lalu difoto di hotel. Nah ketika difoto di hotel dan dia ikuti sampai tahu rumahnya. Uang senilai 35 juta yang ditransfer korban tersisa 3 juta rupiah. Pelaku mengaku terpaksa melakukan pemerasan karena terdesak kebutuhan hidup. Pelaku yang diancam dengan kurungan 4 tahun penjara mengaku sudah dua kali melakukan kejahatan ini. Petugas menghimpau kepada masyarakat agar waspada terhadap ulah wartawan gadungan yang bersembunyi di balik identitas pers untuk melakukan kejahatan. Yudai Rianto melaporkan untuk NET.